Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LastFact Exchange. LastFact adalah pertukaran kriptokurensi yang dirancang untuk memberikan fitur perdagangan yang inovatif dan mudah kepada investor dari semua tingkat pengalaman. Tujuan mereka adalah untuk membangun platform perdagangan yang mendukung kriptokurensi baik yang baru maupun yang mapan dan menyediakan pengguna dengan pilihan peluang perdagangan yang berkembang. Mengapa LastFact? LastFact adalah pertukaran kriptokurensi yang dirancang untuk memberikan fitur perdagangan yang inovatif dan mudah kepada investor dari semua tingkat pengalaman. LastFact merupakan platform yang akan mengekspos kriptokurensi, kripto trading, dan aset blockchain kepada masyarakat untuk umum melalui antarmuka pengguna yang dirancang dengan baik dan teknologi kripto trading yang mudah dipahami. LastFact menyajikan token fungsional LFX untuk memfasilitasi pertukaran yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran yang lebih logis dan lebih sukses dengan alat yang mudah digunakan platform LastFact akan memungkinkan investor untuk mempelajari sesi pra dan pasca perdagangan menggunakan indikator teknis penting data analisis strategi komunitas dan analisis baseline. fitur iklan pasar perdagangan sistem food e-commerce jasa 24 jam dukungan dompet dingin sistem di dalam escrow cerdas pasangan perdagangan. Oke sekarang kita bahas tentang detail penjualan token LastFact. LastFact adalah token utilitas ERC20 dengan mekanisme luka bakar untuk digunakan sebagai token utilitas dengan ekosistem LastFact biaya listing yang lebih rendah saat membayar dengan LastFact token, pembayaran di LastFact e-commerce. nama token LastFact, simbol LFX, pembayaran Bitcoin dan Ethereum, tipe ERC20, penjualan 30 September sampai 8 Desember. harga 30 September sampai 6 Oktober 0,03 USD 7 Oktober sampai 13 Oktober 0,04 USD 14 sampai 20 Oktober 0,05 USD Yang terakhir 25 November sampai 8 Desember 0,11 USD Minimal pembelian 50 USD Pembayaran Bitcoin, Ethereum, distribusi dalam token sale tergantung pada penjualan Softcap 5 juta USD, Hardcap 50 juta USD Perkiraan penggunaan dana 30% operasi, 20% pengembangan, 10% cadangan 25% pemasaran, 10% likuiditas, 5% hukum Oke Untuk informasi lebih lengkapnya Silahkan kunjungi websitenya di www.lastic.org Silahkan kunjungi websitenya di